bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan memasangkan ini ya kemarin yang kita buat pada pemasangan tombol electric mirror ya ini belum saya masukkan kabelnya sini tadi kita lepas dulu lalu kita masukkan kabelnya ke door trim sini ya teman-teman saya lepas dulu kita lepaskan menggunakan kunci T10 ya teman-teman ini nanti kita masukkan ke lubang bekas dudukan baut pada dudukan spion yang awal ya ini teman-teman yang orinya aslinya ya karena aslinya dudukan lubang bautnya nggak digunakan ya nanti kita masukkan kabelnya situ lalu kita buka door trimnya teman-teman ini kabelnya kita masukkan sini ya ini ada dudukannya ada lubangnya jadi kedudukan terus masuklah ini lupang masuk nggak kelihatan di video ya sorry eh masuk ya sini ini duk dinamo retret kalau mau beli dudukannya disini ya terus ini tinggal masukkan kesini teman-teman masukkan saja ini karetnya dilepas dulu maaflah kelihatannya karetnya dilepas taruh bawah udah itu kan keluar ya tinggal tarik saja seperti ini setelah luarnya tinggal dimasukkan ke karetnya ya tarik saja tarik saja часть dari minum mesinkunrok masukken saja ini masukkan terus ini tinggal dipasaskan dulu ya paskan dulu ke sini dua tinggal ini dimasukkan ke lupang sini ya teman-teman lupang ini atau ini dimasukkan kawancen bapak satu-satu oke ya teman-teman kita masukkan ke lupang ini ya ini lupang yang bawaan dari knock ya bawaan dari mobilnya ini tak lubangin 123 teman-teman yang belum nonton cara pemasangannya nanti saya letakkan di deskripsi ya ini masukkan satu satu lagi satu lagi nah dorong aja dia turun ke bawah ya terus sampai ke bawah sampai masuk sampai penuh sebelah sini terus sampai ke bawah terus sampai ke bawah ya ya tersebut seperti ini modal pasang bau 10 umur-umur 10 pasangkan mur 10 jadi kita buatkan jalan dulu ya di sini supaya enggak terprosok ya saya buatkan jalan dulu Oke teman-teman caranya kita kasih kain atau apa seperti ini biar terprosok eh biar enggak terprosok dalam seperti ini ya nanti tinggal kita masukkan jadi enggak gitu ya enggak jatuh ke bawah nabrak sini nah itu kan dia langsung nyanteng teman-teman udah kencang ini tadi kayaknya tinggal diambil ya yang atas juga tadi seperti itu ya sudah kencang bisa buka tutup ini cuma dua baut saja ya teman-teman 2 umur udah kuat ya tetap kabelnya nanti kita ambil ya di sini saya lepas door trim dulu ya teman-teman ya teman-teman ini sudah keluar ya eh 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 kabelnya tiga ini ya cukup lumayan gitu ya susah ya karena terhalang oleh plat-plat di sini ada platnya ya jadi harus iya tadi lewat sini tuh terlalu tinggi apa ya tuh sana ini sudah keluar kesini ini nanti kita ambilkan dari sini ya teman-teman dari sentral power window ya serum sama negatifnya ini penampakan power window saya teman-teman satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lapan gigi ya teman-teman ini kemarin nomblak kini sudah saya perbaiki lagi ini yang auto ya teman-teman yang auto bisa ngerem sendiri ya krek gitu oke saya lanjutkan pasang ya kita cari sederhana dari sentral power window ini positifnya ya dan negatif oke saya cari dulu ya teman-teman untuk jalurnya ini perkabelannya seperti ini fokus-fokus ya ini saya sambung ini soket soket ya soketnya itu masih saya pertahankan cuma saya solder saya kasih isolasi bakar lalu untuk sambungannya di sini ya teman-teman ini saya tinggal saat tidak digunakan tinggal dicabut seperti ini Hai saya menggunakan sekun yang seperti ini teman-teman ini sekunya tipe male dan female yang bulat seperti ini ya teman-teman terus untuk kabelnya ya kemarin ini sudah disinkronkan ya seperti ini oran sama hijau dan Hai ping ya teman-teman yang sebelah kanan terus untuk positif negatifnya ini kabel biru dan hitam-hitam saya ambilkan dari ini ya saklar sweet power window ya sentral power window hitam ini untuk positifnya ini dari sini ya ini cukup terhatin ya nanti ini tinggal kita solasi bakar ini ya ini pakai solasi bakar di sini supaya tidak terjadi konsleting ya ini sudah terpasang semua ya teman-teman ini yang tidak dipakai tinggal di isolasi ini saya bongkar semuanya karena untuk mempermudah pekerjaan untuk menyolder-nyolder juga ya Oke ini tinggal saya rapikan ya teman-teman tinggal kita rapik saya rapikan nanti tinggal dicoba Hai intinya kita ambil arus positif negatif dari sini ya teman-teman yang kemarin sudah saya ambilkan itu untuk hitam dan biru ya kalau kebalik ya putarannya tinggal dibalik saja oke Hai saja dulu nanti tinggal kita pasang semuanya tinggal kita coba ya teman-teman ini sudah terpasang semuanya untuk saklar elektrik mirror ya teman-teman Alhamdulillah sudah kembali semula sudah saya lakukan pengecekan untuk power window nya juga normal semuanya saklar-saklarnya normal ini sudah terpasang ya rap kabelnya juga sudah rapi masuk ke sini ya dalam sini sudah aman ya tinggal pasang speaker sudah pasang semuanya handle udah ini tinggal kita coba ini ya sudah saya tapi nggak jelas ya teman-teman saya cari posisi yang tepat ini saya cari posisi yang tepat nih nih udah ke lo kanan ke kiri Hai bagel ya teman-teman maaf ya saya juga bingung cara ngambil gambarnya hehehe intinya ini sudah berjalan dengan normal ya ke atas ya ke bawah ini saya tekan bawah ke kanan tuh ke kiri nah pokoknya sudah normal semuanya ya teman-teman dan teman-teman yang mau mengaplikasikannya ya buat mobil espas teman-teman bisa ditiru ya dan saya menerima kritik saran ataupun masukan ya dan saya disini bukan bengkel ya hanya sekedar user atau pengguna ya buat nambah wawasan saja nambah pengetahuan pengalaman agar nanti teman-teman pengguna espas yang ingin mengaplikasikan elektrik mirror ataupun power window ya bisa di aplikasikan ya karena eh bahan ataupun alat-alatnya sudah terjual di toko online ya atau kita bisa healing cari copotan juga bisa ya teman-teman terus untuk teman-teman yang bertanya harganya berapa terus total berapa nanti di video selanjutnya ya Oke mungkin itu saja video dari saya mengenai pemasangan tombol elektrik mirror ya yang sudah aduh enggak jelas ya ya seperti ini mungkin sudah sudah saya urutkan ya dari awal sampai akhir terima kasih telah menonton mohon maaf bila ada kekurangan salah-salah kata ataupun ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini auto-up ya terus sebelah sana masih normal Hai naiknya berada teman-teman karena karetnya udah pantat itu di bawah belakang kalau bakang masih kuat belakang masih rosak itu saya tambahkan relay tapi kalau depan agak keras ya karetnya udah karetnya sudah mengeras Oke selamat mencoba ATM amati kiru dan modifikasi Terima kasih Hai haikung hai 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 enggak akhir-akhir Terima kasih telah menonton